Terima kasih Pak Dodi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat kembali di hari Kamis ini dengan topik yang sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pembicaranya juga luar biasa karena lain-lain daripada yang lain. Karena pembicara kita pada malam hari ini ada dua, Bapak Ibu. Pembicaranya itu yang satu cantik dan yang satu ganteng. Jadi pas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini keluarga Katolik berhadapan problematika ekonomi dan hukum. Makanya kita ada dua pembicara. Satu, Bu Vivian sebagai pembicara di bidang ekonomi. Dan yang kedua, Pak Vincent yang akan berbicara di bidang hukum. Nah, Bapak Ibu, karena ada dua pembicara, nanti untuk sesi pertanyaan itu pada akhir ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu Bu Vivian di 40 menit pertama, dan kemudian Pak Vincent di 40 menit ke-2. Nah, untuk tanya jawabnya seperti biasa, Bapak Ibu bisa tulis di chat bawah ya, Bapak Ibu. Nanti pada waktu pematerinya Bu Vivian, berarti pertanyaan Bapak Ibu seputar dengan materinya Bu Vivian. Pada waktu kemudian sudah Pak Vincent, berarti pertanyaannya yang mengenai materinya Pak Vincent. Begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau yang mau bertanya dengan Bu Vivian, langsung saja chat pada waktu Bu Vivian menyampaikan materi. Dan seperti biasa, nanti saya akan sampaikan di akhir materi. Nah, maka untuk lebih mengenal para pemateri kita malam hari ini, saya akan membacakannya. Sudah bisa dilihatkah Bapak Ibu? Belum, belum lari kemana Ibu. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Saya bacakan ini Bapak Ibu yang pertama pemateri. Dosen akuntansi. Oh, iya. Ini adalah Dr. Agnes Adfensia Christmas Tuti. S-E-C-A-C-P-A. Bapak Ibu jangan tanya sama saya apa saja kepanjangannya ya, karena saya juga tidak tahu ya. Beliau merupakan dosen akuntansi Unika Sudio Pranoto Semarang. Dan beliau saat ini menjabat sebagai bendahara tiga paroki santo antanasius agung Semarang. Dan pendamping persiapan perkawinan paroki antanasius agung Semarang. Dan beliau ini juga tim akuntansi dari paroki, maaf ini, dari keusupan agung Semarang. Nah, ini adalah kita yang cantik ini, jadi nanti akan berbicara mengenai ekonomi. Nah, yang satunya, wah ganteng ya Bapak Ibu. Ini silakan kalau yang mungkin mau tarik mantu. Eh, saya nggak tahu ini sudah menikah apa belum ya. Pak Vincent Suryadinata, S-H-M-H-C-T-A. Slide-nya diganti dulu, Bu. Saya sudah ganti, itu Romo di situ belum ya, Mau? Di situ? Ya, masih Bu Vivian. Belum nampak, Bu. Sudah nampak, kah? Belum. Belum. Ya, saya stop dulu deh. Ya. Saya stop, terus saya share kembang. Ya. Kalau Bu Siska, singgitok. Sudah kelihatankah, Pak Vincent? Sudah. 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 Jelas. Nata S-H-M-H-C-T-A. Ini dibawa oleh Romo Ivan dari Jakarta. Ya, beliau adalah seorang advokat, dan pendidikannya, Satjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen, Satya Wacana Salatiga, dan Magister Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan beliau sebagai pengacara pajak yang bersertifikat, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Apakah sudah kelihatan yang slide keduduhnya? Pengalaman berorganisasi beliau sebagai Badan Pengurus Komisi Keluarga KWI, dan Kabit Hukum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, APKOMINDO, dan juga sebagai Kabit Hukum Asosiasi Sistem Integrator dan Security Indonesia, ASISINDO, dan juga Komisi Hukum Pengurus Pusat Hidup Indonesia, PPHI. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitu kira-kira perkenalan untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Maka, kita langsung saja kepada Bupi Vipin sebagai narasumber yang pertama, silakan Bupi Vipin untuk waktu dan layar saya berikan kepada Ibu. Terima kasih. Siap, Bu Siska. Seru banget kok MC-nya ini malam ini. Selamat malam. Berkat dalam. Perkenalkan saya, Vipin. Derekenal sama Ibu Siska. Selamat malam. Selamat malam ya untuk pendampingan keluarga. Nah, Bapak Ibu, tenang sekali malam ini saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu semuanya. Kita akan membahas bersama. Ini lebih banyak menurut saya sharing ya. Saya bukan mengajari, tapi ini kita sharing bersama. Pengalaman dari saya, nanti juga pengalaman dari Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bisa saling melengkapi begitu. Nah, seperti tadi sudah disampaikan Bu Siska, kita akan bahas tentang tantangan keluarga Katolik ya. Saya nanti akan melihat dari sudut pandang ekonomi. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Tinggal dibesarkan. Kampun. Oh, tempat saya sudah besar itu. Apakah sudah full layarnya? Tempat saya sudah. Baik, nah ini tema yang akan kita bahas malam ini tentang keluarga Katolik dalam tantangan ekonomi. Tidak. Bentar, kok mau bergerak. Saya ulangi dulu, Je. Nah, Je. Baik, Bapak Ibu. Mengapa ekonomi keluarga itu penting ya? Kalau ini kita mulai dulu dari melihat seberapa penting topik yang akan kita bahas ini. Seberapa penting peran ekonomi dalam keluarga ini. Nah, tanpa kita sadari ya, Bapak Ibu, setiap hari itu kan kita ngomong soal keuangan sebenarnya ya. Nah, dari bangun pagi itu mau makan apa? Terus mau berangkat kerja, naik ke apa? Transportasinya, bayarnya bagaimana? Nah, anaknya mau sekolah, nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita bicara setiap hari itu, ujung-ujungnya duit. Nah, tentu saja kita akan memberikan pendampikan kepada keluarga untuk bisa mengelola ekonomi atau keuangan rumah tangga itu supaya apa yang diinginkan itu digambar sebelah kiri ketika menapaki perjalanan pernikahan itu dengan gandengan tangan, mesra itu jangan sampai kemudian gara-gara bicara soal tadi ya, sangunnya anaknya, terus makan apa hari ini, sekolah anaknya gimana, dan seterusnya itu. Lalu, jadi gambar di sebelah kanan itu ya, saling berselisih, cek cok gitu, gara-gara membicarakan soal ekonomi rumah tangga. Nah, kalau kita melihat pada statistik ini tahun 2018 sampai 2020, ternyata memang persoalan ekonomi itu menjadi faktor kedua yang menyebabkan sampai dengan terjadinya perceraian di Indonesia. Yang pertama itu perselisian dan pertengkaran terus-menerus, lalu yang kedua, ekonomi. Nah, parahnya adalah kasus ekonomi itu beberapa kali lalu juga berhujung ke nomor satu gitu ya, karena soal-soal ekonomi yang kemudian menjadi pertibatan pertengkaran yang tidak terselesaikan, lalu ujung-ujungnya sampai kepada nomor satu juga, bahkan menjadi asal-asalmu asalnya dari kemudian tindakan KDRT juga bisa terjadi. Nah, jadi ini ada dampak yang apa namanya ya, akan mempengaruhi juga hal yang lainnya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang penting bagi kita untuk bersama-sama membekali dari pasangan yang baru akan menapaki perjalanan pernikahan sampai yang sudah berjalan pun mungkin juga akan mengalami dan menghadapi hal-hal seperti ini. Ditambah lagi Bapak-Ibu dengan gaya hidup konsumtif, ini yang biasanya kita kaitkan dengan gaya hidup yang modern ini ya, kalau sekarang itu orang gampang berbelanja, ditawari dengan macam-macam iklan dan sebagainya, diskon dan segala macam tawaran yang semakin menarik gitu ya, di depan mata. Nah, ini kemudian membawa ke kemungkinan gaya hidup yang konsumtif. Kalau kita lihat di sekitar kita tuh, anak-anak kalau nggak makan di KFC gitu, nggak mau makan di rumah. Padahal kalau dulu kita, makanan apapun yang disediakan orang tua di rumah tuh mau pakai tempetok, mau baksanya sayur saja, ya itulah yang kita makan gitu. Itu yang terjadi di tantangan semakin ke sini ya, gaya hidup yang semakin modern dan konsumtif. Kemudian ditambah lagi dengan dua tahun ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana ini merupakan peristiwa yang bisa dibilang kok, tidak bisa kita duga gitu ya, jadi banyak keluarga-keluarga yang kemudian terdampak pandemi COVID-19 ini dan yang tadinya mungkin tidak ada persoalan ekonomi rumah tangga, lalu menjadi harus terpaksa menghadapi juga. Bapak-Ibu Romo, kalau kita lihat secara umum gitu ya, ketika ini saya sharing pengalaman ketika memberikan khusus persiapan perkahwinan. Tadi dari pertama melihat bahwa ekonomi itu menantang kita ya, untuk setiap hari kita bergelut dengan hal tersebut. Mungkin ada yang tidak ada masalah, itu baik-baik saja rumah tangganya, ekonominya tidak menjadikan, tidak ada kendala, sama sekali semua berjalan baik-baik saja. Tetapi ada yang kemudian terjebak dalam hal-hal yang, ya itu tadi dari ujung-ujungnya duit, kemudian melebar pada perkara-perkara yang kemudian mengikuti. Nah, kalau dalam persiapan perkawinan, dalam khusus persiapan perkawinan, lalu saya mengajak pasangan itu untuk mengidentifikasi problem-problem yang ada, itu apa sih yang kelihatan. Nah, kalau dari pengalaman kemudian ini kita bisa melihat saya pecah menjadi dua problem yang memang secara langsung berkaitan dengan materinya, dengan penghasilan yang kurang, atau mungkin juga sampai tidak ada karena ketika pandemi terjadi, banyak keluarga yang juga harus menghadapi sama sekali mungkin tidak ada penghasilan. Lalu terlilit hutang. Semakin lama, semakin tambah. Apalagi kalau sekarang bank itu menawarkan berbagai macam iming-imingnya gampang, tidak pakai akunan, dan seterusnya, lalu mudah untuk terjebak ke usaha. Kartu kredit juga itu. Kadang-kadang kalau tidak bijak menggunakan, karena kartu kredit itu bunga berbunga, jadi akan semakin banyak. Tidak akan habis-habis kalau tidak segera semuanya terlunasi. Kalau cuma lunasinya sedikit-sedikit, semakin lama, saldonya akan semakin menumpuk karena bunga berbunga. Kebutuhan yang membengkak dari keluarga yang tadinya hanya berdua, lalu punya putra, putri, tadinya hanya mikir soal makan, rumah, kemudian lama-lama berpikir soal sekolah, dan seterusnya. Semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian anak menuntut, ini bisa masuk ke problemateri, bisa non-materi juga. Anak menuntut ini, kalau menuntut harus dipenuhi ini itu, itu akan masuk ke materi. Tetapi juga bisa menjadi problem yang non-materi kalau dilihat dari sikap anak. Romo, Bapak, Ibu, kita sering, kalau baca koran, melihat TV, anak-anak yang sampai menyakiti orang tuanya, gara-gara minta handphone, minta motor gitu ya, bahkan juga ada anak-anak yang memaaf sampai penuh diri gitu, gara-gara tidak terpenuhi kebutuhannya, tidak dibelikan seragam, tidak dibelikan motor gitu. Nah, ini kan artinya keprihatinan yang berawal dari persoalan materi, persoalan keuangan keluarga. Yang non-materi, yang artinya tidak langsung berhubungan dengan materi, contohnya seperti kasus-kasus perbedaan penghasilan suami dan istri. Ini biasanya yang memicu hal-hal yang kemudian panjang gitu ya, perselisihannya kalau biasanya istri. Kalau suami lebih besar wajar ya, karena kita hidup di lingkungan yang budayanya paternalistik. Jadi, itu yang memimpin kepala keluarga kalau istrinya pun bekerja, penghasilan suami lebih besar. Nah, ketika penghasilan istri ternyata jauh lebih besar, lalu ini kadang-kadang menimbulkan konflik juga. Tanggungan keluarga yang besar, ini juga ada yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang misalnya suaminya sering membantu keluarganya, keluarga besarnya. Sementara istrinya merasa kok lebih banyak yang diberikan kepada keluarga besar daripada untuk istri dan anak-anaknya sendiri. Kurang lebih ini hal-hal persoalan-persoalan umum mungkin masih banyak hal-hal lain yang ketika Bapak Ibu mendampingi di masing-masing daerah, itu ada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih lokal. Kalau saya lihat kan, kevikepan Semarang ini cukup bervariasi, ada yang kota besar, semacam Semarang, terus ada yang mana agak pinggir Purwodedi, Purwodedi itu kota juga ya sebenarnya, tapi dengan karakteristik mungkin yang sedikit berbeda, terus kemana lagi ya, ada yang agak lebih ke perdesaan gitu, yang penghasilan apa namanya, mata pencarian keluarga-keluarga di sana berbeda dengan yang di kota mungkin ya, maka persoalan-persoalan ini juga akan semakin beragam dengan karakteristik di masing-masing daerah. Nah, Romo Bapak Ibu ini sedikit sharing saja ketika saya memberikan kursus persiapan perkawinan, ini lalu supaya ada dinamika pasangan gitu ya, di awal itu saya berikan kuis semacam ini. dan ini sebenarnya juga nanti ketika nanti keluarga-keluarga ini sudah artinya sudah menikah kemudian untuk keluarga, barangkali ini juga sebetulnya sudah mulai dari saat awal itu sudah kelihatan, cuman keluarga-keluarga yang baru terbentuk atau yang baru persiapan perkawinan itu belum menyadari atau mungkin karena masih ini ya, masih bunga-bunga cintanya gitu lebih besar sehingga tidak terlalu aware gitu belum menyadari bahwa ada potensi-potensi yang mestinya ini bisa dibicarakan dan dikomunikasikan. Misalnya ini saya pancing dengan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga suami-istri atau suami-istri. Kemudian berapa porsi masing-masing kalau menjawab hanya salah satu suami saja berarti semua 100% tapi ketika suami dan istri sama-sama bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga itu porsinya berapa sih? Lalu kemudian siapa yang mengelola keuangan keluarga? Nah, tiga ini pertanyaan yang beruntut. Dan ternyata peromoh Bapak Ibu jawaban antara calon mantan yang laki dengan yang perempuan ini dalam beberapa kasus ternyata ditemukan nggak sama biasanya saya ketika memberikan kuis ini saya pisah dulu nggak boleh ngomong-ngomong coba dijawab sesuai dengan pandangan masing-masing dipisah setelah itu selesai menjawab pertanyaan baru mereka bisa kembali ke pasangannya lagi terus dicocokkan ternyata ini dari awal pun sudah ada beberapa yang nggak cocok terutama di nomor dua itu banyak yang nggak cocok porsinya ini artinya bisa dilihat bahwa masing-masing itu punya pandangan yang berbeda terhadap kontribusinya si cowok si calon suami dan si calon istri ini pada ini tahun jawab untuk mencukupi keputusan keluarga biasanya yang laki-laki itu memberikan porsi lebih banyak pada dirinya nah sementara yang perempuan itu agak lebih porsinya perempuannya lebih tinggi jadi kayaknya kalau ini saya melihat ini ya ada ada kecenderungan yang pasangan yang istri kalau dia juga bekerja itu ingin juga dihargai lebih besar porsinya sebagai juga yang tanggung jawab mencukupi keputusan keluarga nah biasanya ketika mereka sudah mulai kembali ke pasangannya dan mencocokkan ini itu mulai senyum-senyum gitu ya ada yang senyum-senyumnya masih senyum manis ada yang sudah sampai loh kok beda nah itu itu sudah mulai memancing ya ada hal yang perlu dikomunikasikan ya nah saya kalau kalau udah gitu ya tak gojek aja ini jangan jadi habis ini terus berantem kepanjangan loh ya ini harus diselesaikan masalahnya nah itu tiga pertanyaan untuk memancing bagaimana masing-masing pasangan itu menilai kontribusinya masing-masing dan kemudian ini mesti dikompromikan dicocokkan terus nomor empat dan lima ini untuk menilai pribadi masing-masing apakah Anda adalah pribadi yang penuh rencanaan hidup nah ini biasanya dengan nomor lima ini berkaitan apakah termasuk orang yang hemat atau berus nah ini banyak terjadi pasangan yang ternyata mengidentifikasi dirinya itu berbeda yang laki hemat yang meruman boros atau sebaliknya jadi artinya antar pasangan itu punya pribadi yang berbeda kalau sama-sama boros habislah ya dua-duanya tidak ada yang ngerap kalau sama-sama hemat ya oke lah berarti ini bisa mengelola lebih baik kalau hemat satunya boros di satu sisi berarti yang satu bisa mengerem tapi mungkin juga kalau yang satunya tidak menyesuaikan ini ya sifat kepribadiannya ya lama-lama yang satunya capek nah di awal ini sudah bisa memancing pasangan itu untuk melihat dan mestinya nanti belajar untuk berkomunikasi dan berkompromi gitu nah lalu dari masalah-masalah yang mungkin yang merupakan potensi dari keadaan keuangan keluarga tadi lalu ke sini dibawa bahwa perlu ada manajemen keuangan keluarga yang baik gitu nah sebetulnya kalau dibandingkan dengan bisnis ada hal-hal yang bisa digunakan ya artinya pedoman-pedoman manajemen keuangan di bisnis itu bisa diterapkan di dalam keluarga nanti apa namanya hal-hal yang bisa diterapkan kita bisa lihat selanjutnya dibahas selanjutnya metodenya bisa jadi acuan tetapi visi misi dan tujuan serta ukuran keberhasilannya tentu berbeda kalau bisnis kan cari untung yang sebanyak-banyaknya ya membesarkan aset perusahaan begitu ya menyehatkan dalam arti ukurannya adalah aset profit dan seterusnya tetapi kalau di dalam keluarga kita bisa menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam manajemen keuangan dalam bisnis tetapi tujuannya bukan untuk tentu saja bukan untuk mencari keuntungan mencari profit dan membesarkan aset gitu ya tetapi untuk semakin menyempurnakan keluarga tersebut nah ini yang menjadi berbeda nah Romo Bapak Ibu saya mencoba untuk menyusun dalam gambar ini ya bahwa sebuah keluarga itu membutuhkan manajemen keuangan keluarga yang tujuannya adalah kepada tadi tujuan keluarga Kristiani yang semakin menyempurnakan gitu ya bukan yang untuk mencari kekayaannya tetapi keuangan keluarga itu dimanage sedemikian rupa supaya keluarga itu menjadi semakin bisa saling menyempurnakan gitu nah kalau digambarkan dalam bentuk rumah gitu ini sebuah rumah nah fondasinya itu tetap adalah fondasi kasih dan imam jadi ekonomi keluarga itu tetap saja fondasinya kasih dan imam nah kemudian manajemen keluarganya itu melibuti tiga aspek ini pengetahuan tentang manajemen keuangan itu juga diperlukan tetapi tidak bisa jalan sendiri tanpa tandasannya adalah juga disertai nilai-nilai sikap dan juga bagaimana komunikasi dalam keluarga itu diperlukan nah kira-kira seperti ini gambarannya Bapak-Ibu kalau dari sisi pengetahuannya sih sebenarnya kita mungkin semua juga tahu ya kalau di manajemen itu kan perencanaan itu penting kemudian pelaksanaannya dan evaluasi jadi plan do dan cek ini yang dilakukan terus-menerus nah dalam perencanaan itu yang penting adalah keluarga itu bisa memilah antara kebutuhan persus keinginan secara teori saya kira semua kita tahu juga semua orang juga tahu apa itu kebutuhan dan keinginan tapi yang seringkali tidak bisa dilawan itu adalah hasratnya untuk memenuhi keinginan itu lalu yang kebutuhan menjadi tersampingkan mengejar dulu keinginan itu ya saya katakan ini teorinya gampang tapi lebih sulit prakteknya kalau sudah iming-imingnya itu keinginannya yang lebih kuat lalu ini jadi tidak logis kalau sebenarnya saya kira dapat dipahami apa itu bedanya kebutuhan dengan keinginan kalau kebutuhan itu memang sifatnya diperlukan kita secara fungsional manfaatnya itu memang kita harus ada punya barang itu tapi kalau keinginan itu lebih kepada subjektifitas kita saja hasrat kepuasan dampak yang diinginkan bukan manfaat lagi tapi kepuasan jadi melihat sebuah apa ya sebuah misalnya saya butuh gadget gitu hp nah apakah saya butuh sampai yang sedemikian rupa setiap kali ganti apa keluar yang baru model baru tipe baru harus beli sampai di mana kebutuhan saya nah itu sebetulnya adalah memilah kebutuhan dengan keinginan itu disana jadi bukannya tidak boleh ya tetapi sampai di batas mana yang memang itu bermanfaat bagi saya selebihnya itu hanya untuk memuaskan saja nah ini lebih gampang di teorinya memilahnya gampang tapi nanti pada saat paksanaannya di langkah pada saat kita melaksanakan anggarannya itu seringkali meleset karena itu tadi ya apa iming-imingnya itu menarik banget ada diskon ada kemudahan-kemudahan dalam memperoleh belanja kadang-kadang juga gaya hidup juga yang mempengaruhi itu nah pada perencanaan memilah keinginan dengan kebutuhan lalu menyusun rencana jangka mendek jangka panjang dan mengenali prioritas-prioritas dalam keluarga nanti pada saat pelaksanaannya anggaran tadi ditaati kemudian yang penting adalah pengendalian diri dan bijaksana untuk menaati anggaran mungkin pada saat menyusun anggaran ini tidak harus seperti kalau di perusahaan anggaran itu disusun duduk manis lalu dikerjakan rapi gitu ya dibikin misalnya di excellent tetapi tidak harus seperti itu paling tidak keluarga itu punya perencanaan ini tahun ini saya mau memprioritaskan apa dulu rencana jangka pendeknya apa rencana jangka panjangnya apa dan kemudian itu ditaati bersama dalam keluarga lalu di evang kita bisa memberikan ini kalau kepada calon mantan ya pada saat khusus persiapan perkawinan itu saya seringkali memberikan ini contoh lalu mereka saya minta untuk mana dulu yang menjadi prioritas kalau income-nya itu segitu lalu kebutuhannya macam-macam seperti ini mana duluan nah ini macam-macam bapak itu jawabannya ternyata diantara kita pun itu tidak semua sama gitu melihat menata prioritas kebutuhan ada yang prioritas pertamanya itu adalah makan dan minum jadi diurutkan dari kebutuhan primer dulu lalu ke kebutuhan yang sekunder dan terse tapi ada yang sudah berpikir terbalik saya berpikir yang prioritas utama dulu adalah rencana hari tua kemudian sekolah anak lalu kesehatan yang terakhir baru makan dan minum nah ini adalah pandangan-pandangan yang berbeda saya menawarkan ke mereka biasanya kalau makan dan minum di depan terus gak dapet nanti yang lain-lainnya untuk rencana hari tua untuk apa sekolah anak misalnya terus gimana habis buat makan tok lalu yang lain-lainnya gak dapet bagaimana kalau dibalik betul tadi ada yang rencana hari tua dulu kemudian pendidikan nah makan dan minum itu disesuaikan kalau kita sebenarnya makan dengan sederhana kenapa harus yang mewah sampai nanti yang lain-lainnya tidak tercukupi jadi sebetulnya nanti ini ya seringkali nanti masalahnya bukan terletak pada penghasilan yang kurang tapi kebiasaan yang salah dalam mengelola uang karena prioritas-prioritas yang kurang pas begitu ya jadi kita seringkali kalau terjebak pada tadi prioritas yang salah jadi bukan yang janggal panjang kita coba untuk rencanakan dulu tapi habis dulu untuk yang masa sekarang ini joknya ya Bapak-Ibu ya kalau sebenarnya itu menurut ilmu fisika itu juga ada ini tentang ekonomi itu dijelaskan dalam ilmu fisika kalau tekanan itu berbanding lurus dengan gaya itu ya Bapak-Ibu kalau semakin banyak gaya semakin banyak tekanan jangan-jangan hidup kita itu banyak tekanan karena kebanyakan gaya gaya hidup yang tinggi jadi akhirnya ya tekanannya gara-gara kita sendiri yang terlalu menuruti gaya hidup nah ini lalu ada tawaran lagi konsep dasar ekonomi keluarga penghasilan dikurangi konsumsi lalu saving ya nah ini tuh dalam kasus beberapa pasangan masih mengiakan ini memilih memilih persamaan yang ini saya saving itu kalau penghasilan saya sisa penghasilan dikurangi konsumsi ketemunya saving nah kalau konsumsinya habis berarti nggak pernah saving kalau nggak ada saving berarti jangka panjangnya nggak tercapai ya prioritas-prioritas yang masih jangka panjang tadi tidak akan tercapai nah maka saya menawarkan yang bawah gitu bahwa penghasilan itu dikurangi dulu saving bisa bisa juga untuk jangka panjang itu kita juga investasi atau asuransi setidaknya untuk jaminan kesehatan lalu karena kita juga mengajarkan ini dalam konteks keluarga katolik maka ada konsep derma dulu disitu sisanya baru konsumsi nah ini ya tawaran persamaan atau rumus matematika yang bisa ditawarkan untuk perencanaan keuangan keluarga ini supaya tidak habis gitu hanya untuk konsumsi dikonsumsi itu justru ditaruh di sisa terakhir setelah penghasilan dikurangi saving dulu investasi asuransi dikurangi derma barulah sisanya itu untuk konsumsi ya itu tawaran rumus matematika yang mungkin bisa merefresh supaya pengelolaan ekonomi keluarga itu menjadi prioritasnya tidak habis di apa ya kebutuhan-kebutuhan jangka pendek saja nah Bapak Ibu tadi adalah sisi pengetahuannya nah pengetahuan itu tidak akan jalan dengan optimal kalau hanya punya pengetahuan tentang konsep pengelolaan tetapi ini ya sikap-sikap dan nilai-nilai aspek ini penting sekali untuk juga bisa membuat perencanaan yang dilakukan pengetahuan yang ada itu menjadi berjalan optimal kalau tadi sudah merencanakan ya punya atau punya konsep pemahaman yang sudah oke gitu tetapi kemudian tidak didukung dengan nilai-nilai dan sikap yang dilakukan selama perjalanan gitu nah maka ini menjadi penting bahwa menanamkan nilai-nilai sikap hidup yang sederhana bukan berarti harus miskin ya tetapi bahwa sebenarnya ini kembali lagi pada konsep tadi bahwa kita bisa memilah antara mana itu kebutuhan dan mana itu yang hanya keinginan saja gitu nah sekarang kan lagi ngetrend ya trendnya untuk ini istilahnya kaya hidup minimalis ini sebetulnya merupakan kaya hidup yang sederhana tapi yang sekarang kemudian jadi lebih modern gitu karena trend baru kaya hidup yang minimalis sebetulnya sama bahwa kita tidak apa rumah tangga itu tidak mendewakan atau fokus pada barang pada kekayaan gitu ya barang bukan simbol kekayaan kalau dikaya hidup minimalis itu orang mulai menghitung berapa pakaian yang sebetulnya dibutuhkan lalu yang tidak dibutuhkan itu disingkirkan didermakan barang-barang yang ada juga begitu diseleksi kemudian didermakan terus hidup benar-benar dengan apa yang dibutuhkan saja gitu ya minimalis nah kemudian yang kedua tadi ya di dalam persamaan matematikanya itu sudah dimasukkan juga ada derma di situ yang sebenarnya kita tuh ada ya tontonannya ya di perjanjian lama ada persetuluhan kemudian di perjanjian baru ada pisah janda miskin yang memberikan dermanya dari seluruh apa yang dia miliki begitu nah itu maka dalam keluarga juga perlu adanya ditanamkan sikap-sikap derma menabung bukan memupuk kekayaan tetapi menabung itu untuk merencanakan hari depan jadi untuk hal-hal yang sifatnya juga tidak terduga di dalam keluarga sakit ya kemudian ada hal-hal yang tidak terduga misalnya gak ada yang menyangka ada pandemi gitu kalau gak punya tampungan tiba-tiba harus dirumahkan maka ya sama sekali lalu tidak punya income di keluarga sementara kalau kita ada tampungan masih lumayan gitu ada topangan dulu dari tampungan itu sehingga tidak benar-benar habis tidak tahu harus bagaimana sikap-sikap nilai-nilai kejujuran juga perlu ditanamkan di dalam keluarga ya itu yang perlu juga dikembangkan dalam keluarga tidak hanya pengetahuan tentang manajemen keuangannya tetapi pada aspek-aspek nilai dan sikap aspek yang berikutnya adalah komunikasi Bapak-Ibu nah ini yang di awal tadi ya cerita saya ketika di dalam kursus persiapan perkawinan itu memancing mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis tadi nah disana baru terasa itu ternyata ada perbedaan-perbedaannya yang perlu dikomunikasikan nah di dalam mengelola ekonomi rumah tangga ini melibatkan seluruh anggota warga sebaiknya tidak hanya suami istri tetapi anak-anak juga dilibatkan jadi anak-anak juga paham gitu bahwa mereka juga bisa terpupuk rasa apa namanya ikut ikut menjadi bagian dalam keluarga untuk ya tadi supaya anak-anak tidak menjadi penuntut gitu ya jadi untuk berkomunikasi supaya mereka juga paham kondisi keluarga itu kesulitan orang tua seperti apa jadi anak-anak akan mengerti dan ya ini lalu menjadi keterlibatan seluruh keluarga bersama-sama konflik-konflik peran dalam keluarga yang mungkin muncul itu ya bisanya diselesaikan dengan komunikasi yang baik kalau kita bicara tidak hanya materinya tapi tadi yang masalah-masalah yang juga bisa terjadi dalam konteks ekonomi tetapi yang tidak ujung-ujungnya langsung pada materi ini bisa juga soal karir antara karir dan keluarga apakah dalam keluarga itu sepakat misalnya suami istri dua-duanya bekerja atau harus istrinya bukan harus ya tapi diharapkan istrinya di rumah merawat anak-anak nah ini tentu tidak ada rumus yang sama yang berlaku untuk semuanya karena setiap keluarga punya kepentingan yang berbeda dan yang penting adalah kompromi dua-duanya dan diterima oleh keduanya tidak ada keterpaksaan sehingga ini bisa dijalani dengan nyaman dengan kerelaan kalau istrinya tadinya yang berkarir tapi kemudian saya juga melihat ada banyak yang rela untuk akhirnya tidak bekerja hanya di rumah ya oke kalau itu memang kesepakatan dan dikomunikasikan lalu menjadi kompromi yang terbaik di dalam keluarga siapa yang menghasilkan siapa yang mengelola ini juga sering menjadi konflik perang terutama tadi ketika kita di masyarakat yang paternalistik kok kemudian yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga itu misalnya karena kondisi tertentu lalu istrinya atau memang misalnya dua-duanya bekerja tetapi yang istrinya lebih lebih besar gitu ya perannya lebih baik karirnya lebih besar lalu yang seolah-olah ini tampak bersinar di keluarga itu yang pembuka nah ini yang penting adalah bijak menyikapi kompromi-kompromi di dalam keluarga ini disikapi dengan baik yang lebih superior itu tidak memandang rendah yang satunya gitu ya yang mana pun antara pasangan yang lebih superior tidak memandang rendah yang lebih rendah gitu tapi sama-sama semua ini adalah apa ya harus disikapi secara kompromi diterima bersama karena kadang-kadang juga kita bisa memahaminya lewat talenta kadang kalau memang talenta istri itu lebih besar ya oke itu diterima sebagai sebuah anugerah begitu tapi tidak kemudian harus menjadikan berat sebelah ya memandang yang satu lebih rendah gitu sehingga kemudian ini memicu konflik-konflik yang lebih lanjut di dalam keluarga masalah komunikasi juga bisa terjadi pada gangguan keluarga besar antara orang tua dengan anak tidak harus soal kaya atau miskin gitu karena ini bisa juga terjadi pada keluarga-keluarga yang secara finansial kuat tetapi lalu muncul persoalan misalnya gangguan keluarga besar ini yang lebih banyak jadi banyak membantu keluarga besar lalu keluarga inti itu merasa tertinggal nah ini kan butuh kompromi yang cukup kuat di dalam keluarga itu supaya pasangan itu bisa memahami ketika pasangan pasangannya membantu keluarga besarnya tetapi juga ketika membantu keluarga besar juga jangan sampai meninggalkan keluarga intinya kalau zaman dulu itu hal yang baik yang saya dapat dari orang tua saya kalau membantu keluarga suami saya misalnya begitu ya nah itu yang memberikan bantuan bukan suami saya tetapi saya yang jadi mantunya saya memberikan pada orang tua suami atau sebaliknya suami memberikan bantuan kepada keluarga saya itu lewat saya jadi melibatkan pasangan dalam membantu keluarga besar gitu nah kalau bisa terjadi seperti itu kan lalu ini ada apa namanya kompromi yang baik gitu ya nah itu banyak hal itu yang hal yang dulu ditanamkan orang tua saya itu ya ternyata hal yang itu merupakan gambaran bahwa ini ada kesatuan pemikiran ya ada kompromi antara suami dan istri begitu ketika menikapi peristiwa-peristiwa eksternal yang tidak bisa terprediksi misalnya di PHK ya komunikasi itu penting lalu kalau sudah sampai mungkin pertanyaannya kalau sudah sampai kepentok gitu ya enggak ada penghasilan keluar berikutnya itu adalah sampai disini nah landasan berikutnya iman dan kasih itu menurut saya sih ini hal yang menjadi fondasi betul-betul ya ketika memang sudah mentok dalam kondisi tidak ada penghasilan misalnya gitu nah ciri orang beriman ini saya sebenarnya apa ini promonya lebih lebih pantas secara saat ini tapi saya mencoba untuk melihat bahwa iman orang yang beriman itu berarti kan teguh dalam harapan selalu punya pengharapan di dalam Tuhan ketika pandemi kemarin terjadi itu kebetulan saya punya dampingan beberapa UMKM di Semarang dan sekitarnya nah setelah lama tidak bertemu karena pandemi kemudian ada pertemuan lagi ada pendampingan lagi itu ada seorang ibu yang tadinya itu usahanya membuat sambal dari sambal yang sambal matang itu yang diolah kemudian dikemas di potol-potol terus dia juga belajar buat sambal yang sambal kering itu jadi yang sudah dikeringkan selama pandemi habis semua pasarnya tidak ada orang pasti memprioritaskan beli kebutuhan yang pokok dulu yang tidak beli sambal botol tidak beli sambal kemasan akhirnya usahanya sama sekali bangkrut tidak ada pasar sama sekali tidak jualan bahkan dia produksinya jadi semakin membebani akhirnya dia tutup tetapi yang luar biasa kebenaran ibu ini suka masak terus dia buka kursus masak online dan ternyata itu luar biasa tambah banyak anggotanya jadi tadinya cuma ketok tular teman-temannya ayo bu aku itu suka masak aku diajari gak apa-apa nanti aku bayar nah ternyata itu terus gitu ketok tular semakin banyak semakin besar dan itu menjadi usaha yang tadinya gak terbayangkan sama sekali nah kreativitas kemudian saya pikir ini tetap punya pengharapan bahwa akan ada jalan itu kalau sudah sampai ke tahap yang tadi yang mentok ini lalu ini menjadi pegangan yang mestinya ditanamkan pada keluarga-keluarga punya pikiran yang positif bahwa kalau berusaha itu pasti akan ada jalan lagi nah Bapak Ibu tadi ini saya juga mencantumkan kasih dan iman sebagai langasan kalau tadi kita bicara komunikasi sebetulnya komunikasi yang gimana sih supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik nah kita tuh punya ajarannya sebetulnya ketika kasih ini kan kalau kita lihat ya sabar murah hati tidak cemburu nah ini kalau komunikasinya sabar rendah tinggi apa tensinya gak pakai tensi yang tinggi sabar bicaranya yang tidak emosi murah hati tidak cemburu tidak sombong tidak mencari keundungan diri sendiri nah ini kan akan membuat komunikasi itu menjadi baik kalau balik ke komunikasi tadi saya gak lewatin ya Bapak Ibu saya gak sempat mungkin tampilkan tapi kalau Bapak Ibu masih ingat saya suka dengan iklan satu apa itu teh teh celup nah saya nyebut merek boleh gak ini ya gak boleh nyebut merek ya iklan teh celup yang sudah agak lama sih iklannya tapi menggambarkan ada suami istri yang mereka janjian baik telepon istrinya di rumah suaminya di kantor nanti kita ketemu ya di tempat favorit nah ternyata masing-masing punya pemikiran yang berbeda tentang favorit favorit yang saya lupa ya salah satu pokoknya salah satu itu tempat favoritnya adalah di kamar gitu niapkan tempat tidur ditata yang rapi dikasih bunga disempat-tempat biar wangi sementara yang satunya itu menyiapkan di restoran gak ketemu kan ya yang satunya nunggu di tempat tidur yang satunya nunggu di restoran favorit mereka sampai malam akhirnya ketika pulang diem-dieman ini gimana toh janjian kok gak menempati janji pikirnya kan begitu ya ternyata setelah ngeteh dulu ya karena iklan iklan teh ya setelah bikin teh dulu baru ketahuan bahwa mereka punya pemikiran yang berbeda soal tempat favorit jadi ini kan sebenarnya soal komunikasi ajaran ya kalau kita tidak komunikasikan dengan baik tadi tidak bicara dengan mesra gitu ya dengan minum teh tapi langsung marah-marah kan ini gak ketemu nah sebenarnya dua-duanya tidak salah hanya punya persepsi yang berbeda tentang dimana sih tempat favorit mereka gitu nah jadi banyak hal baik yang sebetulnya hanya salah saja komunikasinya kalau tidak di urai dengan baik gitu dengan bicara yang tidak pakai emosi gak ketemu tapi ketika sudah dibicarakan dengan baik oh ternyata cuma masalah itu tawa-lalu jadi tertawa sama-sama gitu ya menertawakan masing-masing kebuduhannya karena tawang menerjemahkan tempat favorit nah begitu sih bapak ibu jadi kurang lebih kalau kepada ini ya tujuan keluarga kristiani tadi ketika kita mengelola aminisme keuangan dengan tiga aspek tadi pengetahuan yang kita dipelajari tetapi nilai-nilai dan sikap itu harus juga ditanamkan dalam keluarga supaya pengetahuan tadi itu bisa efektif bisa optimal manajemen keuangan keluarga kalau tidak dilandasi dengan nilai-nilai dan sikap hidup kita makanya tidak akan berjalan dengan baik percuma gitu lalu yang ketiga ada komunikasi yang baik sehingga persoalan-persoalan keuangan keluarga itu bisa dikomunikasikan dikompromikan cari solusi bersama dan dilandasi dengan kasih dan iman saya kira itu Bapak Ibu yang saya bisa sharingkan mungkin nanti bisa ya namanya sharing ya tidak hanya dari saya tapi nanti pada saat kita berdiskusi akan lebih banyak tergali hal-hal yang bisa kita saling lengkapi dari apa yang bisa saya sampaikan di sesi ini demikian Romo Bapak Ibu Maturnun berkat dalam saya kembalikan kepada Bu Siska baik terima kasih Bu Vivi ya sama-sama luar biasa baik untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu kita langsung ke Pak Vincent Pak Vincent ya selamat malam Bu Siska ya selamat malam Pak Vincent bisa langsung saja ini Pak Vincent bos bisa bantu untuk share screennya Pak Vincent ya oke terima kasih atas waktu dan kesempatannya selamat malam Romo Ivan dan Bapak Ibu semoga belum capek ya dan masih setia untuk mengikuti khusus pendamping keluarga ini jadi jangan kaget kenapa yang ngomong anak muda kenapa saya ada disini itu ya nanti kalau mau bertanya lebih lanjut nanti bisa tanya Romo Ivan kenapa saya yang diunakan disini untuk berbicara soal hukum jadi sedikit background saja bahwa saya tahun ini baru saja mendapat SK dari Bapak Kardinal untuk membantu di tim hukum Komisi Keluarga KWI sebenarnya secara de facto sudah sejak 2021 tetapi SK kemarin balik ditandatangani di 2022 jadi saya akan memberikan sharing terkait dengan perkawinan katolik ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia jadi ada kebetulan beberapa waktu yang belakangan ini juga sedang banyak di depo ya terkait ada perkawinan beda agama itu seperti apa nanti saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan perkawinan beda agama itu seperti apa ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia perkawinan menurut undang-undang 1 nomor 74 itu ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga berdasarkan keturunan yang maysa itu menurut definisi dari undang-undang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu nah ini yang perlu di highlight mengapa perkawinan beda agama itu menjadi sesuatu yang krusial kenapa karena menurut ketentuan undang-undang nomor 174 perkawinan adalah sah apabila menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami jadi sifatnya monogami seperti yang kita yakini sebagai umat katolik next kemudian menurut kita hukum kanonik seperti apa perkawinan itu merupakan suatu tindakan juridis bilateral antara seorang laki-laki dan perempuan tindakan juridis ini didamakan dengan janji perkawinan atau poidus matrimonalis atau kontrak perkawinan kontrak pus matrimonalis yang berobjekan pada kebersamaan seluruh hidup jadi perkawinan menurut KHK memiliki tiga tujuan utama yaitu kesejahteraan suami-istri prokreasi dan pendidikan anak jadi tiga tujuan utama perkawinannya yang tidak boleh kita lepaskan dalam membentuk suatu keluarga melalui perkawinan next kemudian ciri perkawinan katolik itu apa unitas et indisobulitas jadi unitas itu kesatuan indisobulitas adalah sifat yang tidak dapat diputuskan makanya kenapa orang bilang perkawinan katolik tidak dapat dicelaikan karena ini adalah suatu ciri hakiki dari perkawinan katolik saya tira ini kemarin juga mungkin sudah dibahas oleh Romo Bagus atau siapa yang membawakan terkait dengan perkawinan katolik menurut kum gereja jadi saya hanya singkat saja terkait dengan hal ini karena sudah ada yang lebih ekspert dan lebih kompeten untuk membahas terkait dengan perkawinan katolik menurut kum gereja next serat perkawinan itu apa perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua calon mempelai jadi tidak boleh ada unsur paksaan kemudian untuk usia harus mencapai umur 21 tahun yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua kemudian menurut ketentuan undang-undang 16-2019 ada perbedaan usia ketika sudah mencapai 19 tahun ketika ada di bawah usia itu ingin tidak menikah maka harus minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita lalu bagaimana menurut kanon menurut kita bahwa pria sebelum genap berumur 16 tahun dan wanita sebelum genap berumur 14 tahun tidak dapat menikah jadi ini ada perbedaan menurut undang-undang ini 19 tahun menurut kanon 16 dan 14 tahun terus yang mana nih yang kita acu atau yang menjadi perdoman kita next nah ini kan ada perbedaan lalu kita tunduk dengan yang mana kanon itu sebagai leks prior jadi dan undang-undang nomor 16 2019 ini menjadi leks posterior ada sebuah asas jadi ada sebuah asas hukum namanya leks posterior derogat leks priori jadi ketentuan yang lebih baru mengecampingkan ketentuan yang yang sudah ada sebelumnya jadi kita mengikuti ketentuan yang ada pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 jadi intinya disitu next kemudian ada perkawinan campur atau mixta religio nah ini juga memiliki pengertian yang berbeda antara kanon dengan undang-undang perkawinan di undang-undang perkawinan bilang bahwa perkawinan campur ini yang berbeda ke warga negaraan tetapi menurut kanon itu adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang baptis katolik atau yang diterima dalam Ud. Jakarta dengan orang baptis tidak katolik atau kristen itu perkawinan campur mixta religio next lalu ada juga ini ya perkawinan beda agama atau disparitas kulkus ini perkawinan orang yang baptis katolik atau yang diterima secara dalam gereja katolik dengan seorang yang tidak baptis nah ini yang kemarin baru saja ramai yang menikahkan staf khusus presiden ini kardinal ya ini secara teknis yuridis ini bukan perkawinan sakramental dan ikatannya hanya bersifat natural di Semarang kalau saya tidak salah kemarin juga ada Romo Sunar kalau saya tidak salah juga menikahkan pasangan antara laki-laki katolik dengan wanita yang muslim sebenarnya sudah ada secara ketentuan memang tadi dibilang bahwa harus seagama dan dilakukan langsungkan menurut agama dan keyakinannya baru sah tetapi ada dalam tanda kutip ada cara-cara yang populer dilakukan oleh orang untuk bisa menikah beda agama yang pertama meminta penetapan pengadilan kedua ada perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama jadi dilakukan secara katolik kemudian secara muslim jadi dilakukan keduanya atau ada penundukan sementara salah satu misalnya mengikut jadi katolik dulu atau salah satu jadi agama yang lain dulu atau yang keempat adalah menikah di luar negeri terkait dengan yang meminta penetapan pengadilan next itu ada sebuah putusan dari mahkamah agung bahwa kantor catatan sipil itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama artinya pada saat itu ceritanya ada pasangan yang hendak mencatatkan mencatatkan perkawinannya antara perempuan yang beragama islam dengan laki-laki yang beragama kristen kemudian menurut hakim ma bahwa perkawinan ini dapat dicatatkan karena pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya maka kata-kata catatan sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan jadi ini adalah satu bentuk apa namanya contoh konkret bagaimana pernikahan perkawinan beda agama itu dilangsungkan jadi meskipun secara ketentuan perundang-undang bilangnya harus seagama dan dilakukan untuk agama dan kepercayaannya tetapi ada empat syarat tadi yang saya bilang bahwa ada kemungkinan itu bisa dilakukan untuk terlangsungnya perkawinan beda agama next nah kemudian ada larangan perkawinan perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas kemudian keturunan menyamping dengan saudara saudara orang tua kemudian berhubungan semenda mertua anak tiri menantu berhubungan susuan yaitu kemudian berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi atau kemenakan dari istri dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin jadi ini ada hubungan-hubungan yang tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan kemudian pencatatan perkawinan jadi berbeda pencatatan perkawinan dengan sahnya satu perkawinan itu berbeda karena tiap-tiap perkawinan itu menurut undang-undang dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku tetapi menurut putusan MK pencatatan perkawinan itu bukan jadi syarat sahnya satu perkawinan jadi syarat satu sah perkawinan itu bukan sudah dicatatat atau belum pencatatan itu hanya bersifat untuk membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang tetapi perkawinan yang tidak dicatat itu bisa menimbulkan akibat hukum terhadap hal-hal yang muncul dari hubungan perkawinan seperti hubungan keberkataan ada waris kewajiban pemberian nafkah dan sebagainya maka mengapa pencatatan itu perkawinan itu perlu dicatatatkan karena ada konsekuensi konsekuensi hukum dibalik hal itu kalau perkawinan ini tidak dicatatkan next nah ini yang menarik adalah perjanjian perkawinan atau pre-narchial terklimen jadi ini mulai muncul atau mulai trend ya di kalangan pasangan-pasangan muda bahwa waktu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak membuat persetujuan bersama untuk mengadakan perjanjian yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana istinya berlaku juga terlihat pihak ketiga jadi perjanjian pre-narchial ini adalah kesepakatan tertulis antara suami istri yang mengatur tentang hak dan kewajibannya jadi atau kita biasa bilang perjanjian bisa harta jadi sebelum menikah suami istri calon suami istri menghadap ke notaris buat pre-narchial agreement atau perjanjian peranikah jadi tujuannya apa? ada banyak tujuan yang pertama misalnya yang biasa lazim terjadi adalah kalau yang laki-laki pengusaha misalnya kemudian dikhawatirkan kalau dalam berjalannya usaha terjadi suatu kepailitan dan sebagainya itu dalam tanda kutip bisa menyelamatkan keluarga dan istri karena apa? karena kekayaannya kekayaan sebatas kekayaan suami saja kalau tidak ada perjanjian bisa harta maka kepailitan itu terjadi pada satu keluarga karena sudah terjadi penyatuan atau ada harta bersama antara suami dan istri jadi itu salah satu jalan atau pilihan kenapa ada perjanjian peranikah atau perjanjian bisa harta tetapi ada juga perjanjian peranikah ini bisa menjadi problem di kemudian hari misalnya misalnya yang perempuan dari kalangan yang menengah ke atas kemudian yang laki-laki orang biasa misalnya kemudian keluarga si perempuan bilangnya kita bikin perjanjian beranikah ada tujuannya supaya oh nanti harta yang perempuan tidak jatuh ke laki-laki ketika si perempuan ini sudah meninggal dan sebagainya jadi ada juga problem-problem dibalik perjanjian bisa harta ini yang menurut praktek atau menurut pengalaman itu ada hal-hal seperti itu dan menjadi sumber konflik tetapi pada prinsipnya perjanjian perkahwinan ini menjadi pilihan bagi para pasangan yang akan melangsungkan perkahwinan next kemudian KDRT KDRT itu apa sih jadi pengertiannya menurut undang-undang 2324 itu adalah setiap perbuatan berhadap seorang terutama perempuan tapi bukan tidak mungkin laki-laki di KDRT yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual psikologis dan atau penelantaran bermatangga jadi ada empat kategori dari KDRT kekerasan fisik seksual psikologis dan penelantaran bermatangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup bermatangga salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan KDRT ini bukan sekedar perselisihan biasa antar suami istri karena ini juga sering menjadi salah satu sumber konflik dan menjadi berujung keperceraian karena adanya KDRT ini next nah KDRT ini biasanya bersumber dari cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender karena KDRT bisa menimpa istri suami ibu anak membantu rumah tangga atau siapapun yang hidup dalam satu rumah tapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena itu tadi ada nilai patriarki yang masih kuat di dalam masyarakat kita next nah lingkupnya itu bukan hanya suami istri dan anak tetapi orang-orang yang punya hubungan keluarga dan tinggal juga di dalam rumah itu misalnya pembantu rumah tangga ketika ada terjadi suatu kekerasan dalam pembantu rumah tangga itu juga masuk dalam lingkup rumah tangga kalau terjadi KDRT ini next nah kemudian ya itu tadi ada empat yang saya sampaikan jenis KDRT kekerasan fisik yang mukul yang mungkin dengan rokok dan sebagainya sikis mengakibatkan ketakutan nilainya rasa percaya diri yaitu dengan kerbal misalnya kita ngomong ngatain orang dan sebagainya atau kekerasan seksual pemasan hubungan seksual jadi suami istri itu juga bisa terjadi jadi ada namanya meritorib atau pemerkosaan di dalam pernikahan jadi dalam suatu waktu misalnya istri dipaksa untuk berhubungan badan dengan suami istrinya menolak kemudian dipaksa itu terjadi suatu kekerasan seksual tanpa kita sadari meskipun itu dalam suatu ikatan perkalinan next dan penelantaran rumah tangga siap orang itu dilarang menelantarkan orang yang hidup dalam lingkup rumah tangganya tidak memberikan nafkah itu termasuk salah satu bentuk penelantaran rumah tangga next dan faktor penyebab KDRT ada ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan kemudian ada ketergantungan istri secara penuh kepada suami dan yang ketiga adalah pengabian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat yang termasuk yang berdasar pada tafsir agama kita bahas kita bahas satu bersatu next ketimpangan relasi itu membuat laki-laki dan perempuan terpaksa mematuhi peran gender yang dilekakan pada masyarakat karena budaya patriarki itu tadi ya suami adalah pemimpin dan istri adalah milik suami dan berada di bawah pengawasannya sehingga apapun yang dilakukan istri harus izin suami jika ada kesalahan pandangan suami ya istri harus dididik ya dalam tanda putih pengontrolan ini yang sering menggunakan tindak kekerasan dipukul kata-kata yang dicaci mati dan sebagainya ini karena ada satu ketimpangan relasi akibat adanya satu budaya patriarki next ada ketergantungan istri juga karena istrinya nggak kantor jadi sepenuhnya sepenuhnya bergantung kepada suami suami menggunakan ketergantungan ekonomi sebagai ancaman kalau istri nggak mengganti apa yang dikendaki kamu wanita bisa apa tanpa saya kalau nggak ada saya yang kerja yang saya cari nafkah kamu bisa apa nah ini faktor yang menimbulkan kemunculan KDRT ancaman ini bisa berwujud tindak kekerasan tidak memberikan nafkah diancam mau diceraikan penguasaan hak suanah dan sebagainya ini alasan yang atau faktor yang kedua next pengabayan oleh masyarakat tentang dan keyakinan yang salah tentang kodrak masyarakat itu menganggap KDRT urusan internal kita tidak berhak campur tangan KDRT dianggap sebagai cobaan bukan relasi kekuasaan sehingga perempuan harus mengalah dan sabar istri yang salah adalah istri yang mampu menjaga aib dan menempat keluarga sehingga tidak kegerasan ditimpakan padanya banyak terjadi KDRT itu sudah terjadi bertahun-tahun atau lama tapi ya istri diam aja karena memendam mungkin juga takut untuk mengungkapkan terjadinya KDRT kemudian yang merasa ya mau bagaimanapun itu juga suami saya dan sebagainya hal-hal ini yang mengakibatkan KDRT itu terus berlangsung next nah bagaimana upaya untuk mencegah tindak KDRT secara sebenarnya ada tiga hal yang bisa diupayakan untuk menjaga tindak KDRT yang pertama adalah memperkuat jaringan sosial dimana kita di lingkungan bertetangga misalnya itu kita saling membuka komunikasi ini bisa mencegah untuk terjadinya tindak KDRT kemudian mengamalkan ajaran agama kalau kita mengamalkan ajaran-ajaran agama terlebih nilai-nilai katolik yang penuh dengan kasih dan sebagainya ini bisa diupayakan untuk mencegah tindak KDRT yang ketiga adalah membangun fondasi dan kebangunan ekonomi keluarga yang mau disadari atau tidak suatu tindakan kekerasan itu ada juga kaitannya dengan ekonomi tadi seperti Bu Bikin sudah sampaikan ini bisa menjadi sumber konflik juga maka ini perlu ada suatu fondasi dan bangunan ekonomi keluarga yang kuat kemudian perceraian perceraian adalah salah satu pemutusan perkawinan selain kematian dan adanya putusan pengadilan lalu bagaimana dengan perkawinan katolik karena tadi kan katanya unitas et indisolubilitas kan karena ingin setia kepada ajaran Yesus Kristus gereja katolik tidak menceritakan perkawinan yang sah tetapi gereja dapat menyatakan ketidaksahan perkawinan lewat anulitas jadi ada anulasi atau deklarasi anulitas perkawinan anulasi ini apa next jadi anulasi ini berbeda dengan perceraian jadi kalau kita buat satu timeline disini ada orang lahir disini orang menikah di tengah-tengah disini ada perceraian tetapi kalau anulasi disini ada orang lahir disini menikah nah anulasi ini yang ini dihapus dianggap tidak pernah ada perkawinan karena anulasi adalah putusan deklaratif hakim gerejawi bahwa perkawinan adalah tidak sah sejak awal terbukti karena terbukti tidak memenuhi salah satu unsur pembangun keabsahan perkawinan next ini sekilas saja data yang saya dapat dari BPS untuk perceraian di Jawa Tengah khususnya pada tahun 2018 itu untuk yang dugat ya Provinsi Jawa Tengah itu 55.450 kalau talah kan untuk yang muslim tapi kita bicara yang bugat bugat itu bukan berarti semuanya katolik karena kan katolik kristen selain muslim itu kan termasuknya bugat itu ada 55.450 dan itu angka yang cukup tinggi next nah kemudian ada prosedur perceraian sipil kalau di pengadilan negeri itu seperti apa jadi pertama adalah bugatan ke pengadilan negeri kemudian mediasi nah setiap bugatan perceraian itu pasti akan dimediasi antara pihak suami dan biadisi dipertemukan oleh hakim untuk diupayakan supaya rujuk nanti di akhir saya akan sampaikan ada salah satu upaya kelihatan katolik kita sedang mewacanakan kemarin kami bersama komunitas advokat katolik Indonesia dengan komisi keadilan perdamaian keutuhan ciptaan KWE sudah membuat satu konsep atau wacana untuk gereja bisa terlibat masuk ke dalam sini karena kalau kita berbicara secara prosedural maka dari bugatan pengadilan negeri masuk ke mediasi kalau tidak hasil mediasinya akhirnya masuk ke permeriksaan perkara dan putusan ini secara normal next sebelum masuk ke sana saya akan jelaskan sedikit terkait dengan perpisahan pasangan ikatan nikah itu diandekan salah sehingga tetap untung dan tetap ada tapi hukum gereja mengatur ada dua jenis perpisahan pasangan yang pertama ada perpisahan spontan oleh pasangan itu sendiri karena perzinahan atau karena salah satu pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya atau membuat hidup bersama terlalu berat jadi ada perpisahan tetap ada perpisahan sementara atau yang kedua ada perpisahan pasangan lewat tikret usbuk atau pengadilan gereja itu ada perpisahan tetap next nah yang tadi saya sampaikan yang satu konsep yang diwacanakan ada peluang gereja katolik untuk terlibat dalam sidang gugatan percerian jadi umat katolik ini kan belum terbiasa dengan tribunal gereja katolik atau bahkan mungkin tidak tahu kita punya tribunal gereja katolik yang sebenarnya dapat menangani perkara-perkara perkawinan dari sudut moral kristiani dan hukum gereja kecuali perkawinan karena tahu gereja katolik tidak akan menceraikan maka umat itu larinya ke pengadilan karena yang dicari perceraian pertanyaan refleksinya adalah apakah semua permasalahan diantara suami istri itu harus diselesaikan dengan perceraian cerita sedikit bahwa beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh seorang ibu yang bilang mau cerai kalau ada dari antara bapak ibu yang advokat atau punya rekan advokat bisa ditanya perkara perceraian itu adalah perkara paling gampang bagi advokat itu tidak perlu mikir berat cepat selesainya tapi saya memang sejak awal berprinsip bahwa saya tidak mau menangani perkara yang demikian saya upayakan bagaimana supaya si ibu ini bisa berpikir ulang untuk kerujuk dan puji Tuhan orang ini tidak menjadi mengurungkan liat untuk melakukan bukatan perceraian itu sehingga saran-saran cerita-cerita yang dia sudah ini saya coba tampung kemudian saya berikan solusi-solusi bagaimana supaya menghadapi situasi yang demikian dalam rumah tangga itu jadi ya sebisa mungkin kita mengupayakan bahwa tidak terjadi suatu perceraian next banyak orang lari ke pengadilan sipil karena dalam hidup bermasyarakat putusan pengadilan sipil itu lebih berguna dan penting nah wacananya adalah gereja katolik ini akan mengadakan perjanjian bilateral dengan pemerintah untuk supaya putusan tribunal gerejawi ini dihormati dan diakui efek-efeknya di forum sipil tadi di timeline itu secara normal kalau ada gugatan kemudian masih ada upaya mediasi nah disini adalah kami mewacanakan ada peran gereja disana untuk masuk menjadi mediator bagaimana entah pastur entah siapapun yang di anggap kompeten untuk menjadi mediator di dalam gugatan perceraian itu mengupayakan supaya tidak terjadi perceraian next saya kira materi apa namanya saya tidak terlalu banyak tapi mungkin nanti kita bisa lebih perdalam di tanya jawab intinya adalah kalau kita berbeda pendapat dalam berbagai hal itu adalah sesuatu yang manusia tapi jangan sampai saling menyakiti dan berbawa emosi untuk kita saling menyesuaikan pendapat karena pada prinsipnya segala sesuatu ada solusinya mungkin itu sekian dari saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa sharing dan pendalaman lebih dalam lewat tanya jawab terima kasih selamat menikmati